Halo saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin tunjukkan sedikit cara pengaturan dalam Vmix yang tujuannya membantu meringankan pekerjaan prosesor di komputer desktop ataupun laptop untuk pemakaian siaran langsung ataupun rekaman. Yang saya maksudkan adalah membuat resolusi gambar menjadi seragam. Mari perhatikan tampilan di layar. Di bagian kiri bawah ini adalah menunjukkan pengaturan umum di Vmix 1080p60. Nah kalau kita lihat di, kalau mau diganti, klik di atas kanan, bagian settings, nah ini dia ya. Jadi yang ditulis di kiri bawah itu 1080p adalah bagian ekor ini, 1080p. Dan ini dia, 60p artinya progresif. Ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita klik, akan muncul pilihan resolusi yang ada. Tidak semua umum digunakan, hanya beberapa saja. Misalnya ini ya, kita ambil ini. Nah, ini adalah lebih dikenal dengan resolusi HD. Sementara yang tadi 1080p itu namanya Full HD. Oke, kita ganti seperti ini. Ini bisa diganti juga. Nah, seperti ini. Ada pilihan-pilihannya. Misalnya kita ganti 30 ya. Oke. Kita klik tombol OK dan Vmix akan minta untuk di restart. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan. Setelah diganti, keterangan di bawah ini akan merubah ya. 720p, 30. Nah, ini bagian umum, setting umum di dalam Vmix. Berikutnya, kita seragamkan dengan record. Dengan rekaman. Seperti ini. Di mana mau diletakkan file hasil rekaman. Kita ganti ini. Jadi seragam seperti tadi ya. 1280x720. Kemudian frame rate-nya juga diganti jadi 30. Itu dua pengaturan yang sudah seragam. Sekarang satu lagi. Kita input kamera. Saya menggunakan capture card ini. Nah, disini kita bisa seragamkan juga. 1280x Dengan frame rate 30p. Oke, seperti itu. Kita klik tombol OK. Nah, seperti itu ya saudara. Tiga hal ini seragam. Dan kalau mau stream juga, kita pilih seperti itu. Kita ambil yang 720p. Seperti ini ya. Ada pilihannya, ada banyak. Kita bisa ambil yang sesuai dengan kemampuan koneksi kita. 1,5 atau 2,5 mbps. Oke. Hal-hal ini, kalau diseragamkan, maka akan sangat membantu meringankan kerja prosesor. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya mau 1080p. Oke. Tinggal ganti saja. Ini 720 ya. Sekarang posisi. Nah. Kita pergi ke settings. Klik di settings di kanan atas. Kita ganti menjadi 1080p. Oke, biar saja 30p. Klik tombol OK. Dan dia akan minta restart. Seperti itu. Kemudian bagian record atau rekam, kita ganti juga. Jadi 1080p. Klik tombol OK. Untuk kamera input untuk capture card. Kita setting lagi. Seperti ini ya. Kita ganti. Gunakan capture card yang sama. Inputnya. Dan kita ganti jadi 1080p. Nah, semudah itu. Seperti ini ya. Dia sudah tulis bahwa input kamera sudah seperti ini. Dengan color space ini. Nanti saudara-saudara bisa cek. Pelajar yang lebih lanjut mengenai color space. Dan mungkin ada yang bertanya, saudara. Saya tidak bisa input 1080p karena muncul error. Mungkin saja capture card yang digunakan tidak mendukung. Mari saya contohkan ya. Kalau ternyata capture card tidak mendukung resolusi tertentu. Artinya kita cari resolusi yang bisa seragam dengan Vmix. Pengaturan umum dengan pengaturan rekam di Vmix. Dan juga live streaming. Bagaimana caranya kita bisa tahu capture card yang saya gunakan ini mendukung resolusi berapa saja. Seperti ini ya. Kita klik add input. Kanan bawah. Eh, kiri bawah. Kita pilih kamera. Nah, ini contoh yang saya pakai. Seperti ini ya. Ini capture card saya. Yang saya gunakan maksudnya. Nah. Ini hanya untuk cari tahu saja ya. Resolusi. Berapa yang di-support oleh capture card ini. Kita ambil resolusi yang tidak masuk akal. Ini kecil sekali. Saya tidak tahu itu digunakan untuk apa. Dan kita klik OK. Nah, dia akan berikan keterangan seperti ini. Capture resolution is not supported by this device. Artinya, capture card yang saya gunakan ini tidak mendukung resolusi yang kecil tadi. Sebesar 160x120 pixel. Dia tidak mendukung. Dengan demikian, diberi informasi. Ini adalah, ini berikut ini adalah daftar resolusi yang didukung oleh capture card yang saya gunakan ini. Cukup lengkap daftarnya. Resolusinya, tipenya apakah PAL atau frame rate-nya itu PAL atau NTSC. SC, berapa frame per second dan codec apa yang didukung. Di sini tertulis seperti ini ya. Ya, ini daftar lengkap yang bisa kita tarik. Buat jadi pegangan info, ya ternyata ini daftar resolusi yang didukung oleh capture card saya. Nah, seperti itu ya. Kebetulan capture card yang saya gunakan ini luas. Cukup banyak resolusinya. Jadi, saya pakai yang seperti itu saja. OK. Nah, begitu ya. Menseregamkan resolusi yang ada di dalam VMIX. Dengan cara ini, maka prosesor tidak akan kerja dua kali. Dia tidak akan mengubah resolusi dari misalnya di sini 1080. Kemudian kalau kita record jadi 720. Maka si prosesor harus bekerja untuk menurunkan resolusinya. Kira-kira begitu ya. Dia punya teori. Apalagi sebaliknya. Kalau ternyata input kamera kita hanya 720 dan kita paksa untuk streaming 1080. Maka si prosesor harus bekerja dua kali. Menerima signal dari kamera 720 sebesar 720 piksel tingginya. Dan dia harus melipat-gendakan sampai dia di 1080. Baru kemudian dikirim ke siaran ataupun misalnya ke rekaman. Ya, kira-kira begitu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.